Alhamdulillah Di malam ini Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Dan tetapi istikamahkan pada jalan Allah SWT Ya tentu kita bersyukur kepada Allah SWT Kasniamat kesehatan Kesempatan yang telah Allah memberikan kepada kita Sehingga bisa bersuah dengan Anda di malam ini Dan juga bahagia rasanya bisa kembali Menghiasi layar kaca Anda di program ekonomi keluarga Bersama dengan saya Yusuf Atta Mimi Dan pemateri kita yang tentu tidak asing lagi Ustadz Dr. Idris Parakasi M.M Beliau telah hadir bersama dengan kita di studio Kita sahabat dulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Apa kabarnya di malam Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah Nah pemirsa yang dimuliakan Allah Kepada Anda yang baru bergabung bersama dengan kami Di program ekonomi keluarga Tentu kami ucapkan ahlan wa sahlan wa barhaban bikum Ada pun tema kita di malam ini Sangat menarik untuk kemudian kita saksikan ya Temanya adalah alternatif permodalan syariah Bagi Anda pedagang ya Tentu sangat baik untuk kemudian menyaksikan program ini Nah untuk mengefisienisikan waktu Kita persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan Materinya tentang alternatif permodalan syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seperti kita katakan bahwa Bisnis Merupakan sesuatu yang disyariahkan dalam Islam Dengan tujuan Bagaimana dengan bisnis ini bisa kita memperoleh keuntungan Atau labah Yang diharapkan bisa kita mendapatkan pendapatan untuk Masyarakat dalam kehidupan kita Nah dalam bisnis salah satu yang menjadi kendala Secara bermodalan berbisnis adalah masalah permodalan Sehingga kita tanya seseorang kenapa tidak berbisnis Karena dia dimatakan karena tidak ada modal gitu Padahal semuanya modal dalam Islam Tidak selalu identik dengan uang Atau identik dengan harta Tapi ternyata dalam Islam kalau kita kaji secara lebih luas Bahwa produk-produk dalam bisnis dalam Islam Itu memungkinkan kita bisa berbisnis tanpa modal uang Dan juga ini sudah dicontohkan Rasulullah Sallam Sebagai sosok atau teradaan dalam kehidupan kita Termasuk di dalamnya adalah keterangan dalam bisnis Beliau berbisnis tidak dimulai dengan modal berupa uang Ada dua modal yang dimiliki oleh beliau Modal trust, modal percayaan Modal kepercayaan Dimana beliau di jazirah Arab terkenal sebagai orang yang jujur Kaliklah sebagai al-amin Yang kedua beliau memiliki modal berupa kemampuan Memiliki kompetensi Beliau serai yang profesional di dalam masalah bisnis Sehingga dua unsurnya yang menjadi Mulai utama bahwa beliau Dalam berkerjasama dengan Orang lain untuk membangkang bisnis Sehingga beliau dimanapun Diri percaya Untuk bisa mengolah Modal atau mengolah Berdagangan dari Mitra bisnisnya Nah sebenarnya dalam Islam Dalam pikimu amal ya Banyak model-model yang bisa kita Kembangkan Dimana seseorang tidak perlu Mengandalkan banyak modal uang tadi Yang pertama ada modal yang sifatnya Tersebut dengan Sistem Mudarabah Sistem Mudarabahnya adalah Terdesama bisnis antara Orang yang Punya modal Tersebut dengan Sahibul Mal Yang punya kelebihan Dana Dengan pihak yang Memiliki kemampuan atau keahlian dalam bisnis Tersebut dengan Mudarib Nah tentu Dalam kehidupan kita ini Jangan lupakan Satu-satulullah Ada Orang yang memang Secara finansial Diberikan Kemudahan risiko Subhanahu wa ta'ala Untuk memiliki uang Cuma di sisi lain Dia tidak mampu Mengolah daripada Dana itu Tentu idealnya adalah Dia punya modal Dia punya keahlian Tapi di sisi lain juga Ada orang yang memiliki Keahlian Yang punya Kompetensi dalam Pengolong bisnis Tetapi tidak Tidak memiliki Mudal finansial Mudal uang Nah disinilah Dengan modal muda raba ini Ada kerjasama bisnis Tadi antara Yang memiliki Mudal dengan Yang punya Keahlian dalam bisnis Ya sehingga Bagi kita yang Punya Keahlian di dalam bisnis Nah ini bisa kita Merempatkan untuk Ya mencari orang Atau menawarkan Kita punya konsep Ya Menawarkan kita punya Ide-ide bisnis Untuk mengelola Dananya orang lain Ya Meskipun memang Yang namanya Model muda raba ini Ya Sarat dengan risiko ya Ya Maka Tentu tidak semua orang yang Menawarkan konsep dalam Bisnis yang sifatnya muda raba ini Harus diterima Tidak hanya sekedar penampilan Fisik ya Ya Mungkin hanya karena Orang yang sudah Raji ibadah ya Penampilannya Sudah Alim ya Kali Padahal Sebenarnya Dia tidak punya kemampuan bisnis Itu tidak boleh ya Karena Itu hanya memberikan Konsolim Yang bisa menimbulkan Yang masalah baru Bagi Kedua-bola pihak Nah oleh itu Bagi yang ingin Punya kemampuan Kalian dalam Konsep bisnis ini Ya tentu Pertama tadi Orang yang jujur ya Ya Orang yang jujur Menyikisifat amanah Dalam mengolah Yang namanya Modal Yang kedua Tentunya punya Pengalaman Dan kemampuan bisnis Yang teruji Tentu Dilihat Riwayat Bisnisnya Bisnis apa yang sudah dikelola Bagaimana pengalamannya Ya bagaimana dia Bisa merespon pasar Bagaimana kemampuannya dalam Manajemen bisnis Itu akan tinggal dari situ Ya tidak hanya Sedar pengakuan Berdasarkan King kurikulum pintunya Bahkan Atau berdasarkan Dengan informasi Bahkan sebanyak Perlu kita Menguji dulu ya Mungkin Mengenal awal sedikit dulu ya Dan seterusnya Kita lihat perkembangannya Kalau bisa bahkan Kita harus lebih dekat lagi Dengan Yang bersangkutan Ya Karena Dalam istilah Mengenal orang lain itu Bukannya sekadar Mengetahui namanya Mengetahui dari Informasi Tetapi Ya mungkin Sama-sama makan Sama-sama musyapir Sama-sama dalam Kegiatan bisnisnya Sehingga kita bisa melihat Bagaimana perilaku Sebanyak orang ini Dari sisi alatnya Dari sisi Kemampuan Bertransaksi Kemampuan Dalam terang menawar Itu bisa kita lihat Sama-sama di situ Jadi Sekali lagi Sebenarnya Dalam kehidupan Bisnis ini Begitu banyak orang Sebenarnya punya Modal ya Punya Punya uang banyak Punya Harta yang banyak Cuma mencari orang yang Betul-betul Jujur Amanah Dan Profesional Itu biasanya Sangat susah Tapi kalau kita Punya kemampuan Tadi itu ya Meliki sifat kejuran Amanah Profesional dalam Mengolah bisnis Maka insya Allah Kita tidak akan Kesulitan untuk Melakukan bisnis Atau Mengembangkan bisnis kita Dari Modal orang lain Ini ya Cara yang pertama Yang kedua Dalam bisnis Bisa kita juga Melakukan bisnis Tanpa modal Dengan Dengan cara Berhutang dulu Berhutang barang Maksudnya ya Jadi Tentu Tentu Di sini Tentu lagi Kepercayaan Jadi kita bisa Menjualkan Barannya orang lain Ya Apa namanya Tanpa kita bayar dulu Atau berhutang dulu ya Dan juga Tentu Beliau pernah Membeli Bahas makanan Berupa gandum Kemudian Beliau Menggadaikan Baju besinya Ya Menggadaikan baju besinya Masih pun Sebanyak Bisa juga Kita tidak Berhutang Ya Tanpa Tanpa Apa namanya Tanpa Gada Ya Tanpa Ada bahan Ditahan Kalau orang Saya percaya Kita Karena memang Tretik Kokonya Bagus Sudah Ada Kepercayaan Dari Orang Lain Kemudian Dia Memiliki Kemampuan Bisnis Ya Punya Pengalaman Dan Profesional Dalam Menggulai Bisnis Maka Bisa Saja Kita Mengambil Barannya Dulu Orang Mungkin Katakanlah Satu Bulan Nanti Dibayar Satu Bulan Yang Datang Ini Tentu Tidak Perlu Punya Modal Modal Secara Finansial Dan Juga Sebenarnya Contoh Keraus Salam Dalam Menggulai Bisnis Seperti Khadijah Berbita dengan Khadijah Beliau Menyerahkan Barannya Kepada Beliau Dan Nanti Setelah Kembali Berbisnis Cuma Memang Banyak Juga Trauma Sudah Ambil Barannya Tapi Tidak Kembali Kembali Atau Disalah Gunakan Atau Diselewengkan Karena Memang Gudaan Juga Dalam Bisnis Itu Mencari Anggur Sangat Susah Maka Kalau Kita Sudah Punya Modal Kepercayaan Dan Modal Kemampuan Dalam Bisnis Dan Bisa Kita Konsisten Dengan Apa Yang Kita Berdasarkan Dengan Orang Lain Insya Allah Banyak Tentu Orang Menawarkan Barang Barang Yang Tentu Tidak Perlu Dibayar Dulu Mungkin Satu Bulan Dua Bulan Baru Dibayar Atau Apa Namanya Dibayar Yang Lagu Saja Yang Tidak Lagu Bisa Ditukar Atau Dikembalikan Lagi Tentu Bisnis Bisnis Tanpa Modal Jadi Banyak Bisa Kita Lakukan Dengan Modal Seperti Itu Nah Kemudian Yang Ketiga Ada Juga Bisnis Tanpa Modal Dengan Dengan Model Samsara Atau Jadi Perantara Atau Jadi Ejen Jadi Meklar Meskipun Sebenarnya Dalam Meklar Ini Harus Beberapa Hal Yang Diperhatikan Bahwa Dalam Meklar Ini Pusisi Kita Sebagai Meklar Sebagai Wakil Dari Orang Yang Punya Bisnis Tentu Dua Ini Banyak Keuntungan Sebarnya Karena Dari Fungsi Kita Sebagai Meklar Ini Misalnya Pemisnis Itu Sudah Menentukan Sekian Harga Yang Didetapkan Dan Kita Bisa Menaikan Harga Sesuai Dengan Harga Pasar Makanya Itu Perlu Bisa Kita Dapatkan Keuntungan Yang Banyak Jadi Kecepatan Distribusi Barang-barang Yang mereka Cepat Di Pasaran Sehingga Cepat Laku Apalagi Misalnya Kalau Dia Sebagai Agent Meklar Punya Pengalaman Punya Relasi Bisnis Yang Banyak Dan Ini Tentu Akan Bisa Mempercepat Penjualan Daripada Barang Tersebut Sekali Lagi Kembali Kembali Kepercayaan Contoh Bahwa Bisnis Itu Dibangun Dari Atas Kejujuran Dan Profesionalisme Dalam Mengelola Bisnis Kalau Meklar Memang Betul Dia Jujur Dia Memutih Aturan Aturan Dalam Terkait Masalah Meklar Tadi Maka Sekiranya Peluang Bagi Kita Mendapatkan Peluang Bisnis Yang Begitu Banyak Bisa Mendapatkan Untungan Yang Melimpah Tanpa Ada Mudah Tanpa Mula Secara Dan Siap Ini Yang Ketiga Model Bisnis Tanpa Mudah Kemudian Juga Yang Lain Sebenarnya Ada Model Yang Namanya Musokah Jadi Satu Bentuk Kerjasama Adalah Bentuk Musokah Meskipun Musokah Ini Banyak Terkait Dulu Dengan Pertanian Dimana Seorang Apa namanya Pekebun Atau Kepetani Yang Miliki Tanaman Tanaman Yang Merlukan Penjagaan Yang Merlukan Pemeliharaan Maka Orang-orang Yang Tidak Punya Pekerjaan Tapi Punya Keahlian Punya Sifat Amanah Dalam Mengelola Kebun Maka Nanti Dia Bisa Mendapatkan Ufa Atau Bagikan Hasil Daripada Pengelolaan Kebun Mungkin Kalau Kita Di Kota Atau Dalam Perdagangan Agak Kesulitan Pertanyaan Kita Bisa Bawa Kepada Dalam Dunia Bisnis Misalnya Kita Bisa Mengelola Rental Banyak Orang Punya Mobil Tapi Tidak Produktif Mungkin Punya Kenderaan Lain Bisa Kita Produktifkan Tentu Dengan Konsep Bahwa Misalnya Seseorang Yang Punya Konsep Untuk Rental Mobil Misalnya Kita Bisa Mengumpulkan Beberapa Orang-orang Yang Punya Mobil Yang Tidak Produktif Bisa Ditarakan Konsep Bahwa Dia Mengelola Daripada Rental Itu Nanti Bagi Hasil Tadi Seperti Tanaman Dipelihar Dijaga Dan Bisa Menghasilkan Jadi Konsep Kita Punya Hanya Ide Punya Keahlian Punya Keterampilan Kita Bisa Mempatkan Orang Lain Dan Modalnya Itu Dari Orang Lain Kita Bisa Mengelola Mobil Rental Kita Tidak Punya Mobil Tapi Mobil Orang Lain Atau Mungkin Dalam Bentuk Lain Misalnya Kita Bisa Mengelola Hotel Karena Sekarang Banyak Orang Punya Hotel Itu Bukan Dia Yang Punya Hotel Itu Dia Hanya Manajemen Saja Jadi Banyak Hotel Berbintang Ada Hotel Yang Sudah Tidak Produktif Lagi Kita Bisa Tawarkan Konsep Sekarang Kita Bisa Kembang Hotel Syariah Banyak Hotel Yang Bermasalah Sekarang Mungkin Tidak Produktif Kita Bisa Kalau Kembangkan Menjadi Hotel Syariah Kita Kalau Manajemen Dia Yang Menyiapkan Hotel Dengan Segala Fasilitas Kita Kalor Dengan Baik Nah Hasilnya Kita Bagi Hasil Konsep Musyaka Seperti Bisa Atau Misalnya Rumah Kos-Kosan Itu Banyak Juga Tidak Terjaga Terus Baik Bahkan Pengolah Itu Banyak Yang Serah Masyiat Kita Bisa Seorang Muslim Yang Sudah Pahal Konsep Syariah Karena Kita Punya Keahlian Dalam Bidang Itu Punya Pengalaman Dan Punya Komitmen Dalam Syariah Maka Ini Bisa Kita Tawarkan Mereka Punya Rumah Kos-Kosan Kita Yang Kalau Rumah Kos-Kosan Ada Musyollah Ya Pokoknya Semuanya Ada Pembinaannya Ada Musyollah Tidak Boleh Ada Masyiat Di Campur Baur Ada Terantuan Bertamu Ya Kemudian Menjaga Etika Sebagainya Sehingga Pengolahannya Butuh Sariah Dan Menghasilkan Secara Maksimal Dengan Konsep Seperti itu Banyak 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 Sekali Yang Bisa Kita Kualang Sama Dengan Bentuk Musyok Ini Atau Misalnya Mesin Mesin Atau Alat Berat Mungkin Banyak Orang Yang Punya Kemampuan Meng Suflay Alat Berat Misalnya Bulldoser Alat Angkutan Kita Bisa Kualang Itu Dengan Ide Kita Kita Yang Kualang Manajemen Nanti Kita Bagi Hasil Tentu Sekali Lagi Ini Sepanj Kepercayaan Tentu Dibutuhkan Orang Orang Yang Kuat Dari Sisi Komitmen Kuat Sisi Kejujurannya Sifat Amanannya Dan Sekali Lagi Profesional Dalam Bidang Itu Ini Bisa Memuntungkan Berbagai Pihak Karena Sekarang Masalahnya Banyak Orang Yang Ingin Berkerja Sama Mencari Orang Yang Dipercaya Susah Sesekali Jadi Pelajaran Bagi Kita Ini Karena Pemaskannya Terus Begini Karena Kita Tidak Dipercaya Orang Termasuk Misalnya Pengelolaan Hotel Tidak Perlu Kita Yang Bangun Hotel Banyak Orang Yang Banyak Yang Banyak Kita Bisa Tawarkan Konsep Itu Kita Bisa Mengelola Hotel Sehingga Hotel Ini Bisa Digunakan Dengan Baik Bisa Produktif Dan Pohon Dengan Syariah Ini Dalam Bentuk Musokah Nah Juga Dalam Bentuk Istisna Atau Bentuk Pesanan Tentu Ini Menguntungkan Bagi Pihak Produsen Pihak Produsen Dan Penyediaan Bahan Baku Karena Sebenarnya Kita Bisa Memasang Suatu Barang Mestilah Tanpa Uang Dulu Apalagi Kalau Memang Sudah Order Sudah Ada Proyek Misalnya Dan Pembayaran Determin Determin Kita Bisa Tidak perlu Kita Misalnya Ke Bank Tidak perlu Kita Ke Lembah Keuangan Kalau Lombok Keuangan Itu Seperti Ribawi Kita Bisa Bentuk Istisna Dalam Bentuk Pesanan Dimana Sudah Ada Penjamin Bahwa Memang Sudah Ada Yang Pesan Barang Itu Tinggal Kita Menghubungi Nanti Produsen Dan Penjadian Bahan Baku Sehingga Kita Bisa Memesan Suatu Produk Apanya Produk Produk Tanpa Uang Dulu Nanti Akan Dibayar Apakah Pertermin Apalagi Proyek Sudah Jelas Waktu Pembayarannya Jelas Sehingga Bisa Kita Sampaikan Membuat Akad Perjanjian Dengan Pihak Produsen Dan Pihak Penyediaan Bahan Baku Untuk Membuatkan Itu Nanti Pembayarannya Sudah Termin Dari Proyek Sudah Disepakati Ini Bisnis Tanpa Pemudal Jadi Menguntungkan Dan Bagi Pemasuk Jelas Bahwa Barang Dipastikan Laku Karena Sudah Proyek Pemasuk Barang Dengan Yang Yang Membuatkan Barang Tersebut Ini Mula-mula Sebenarnya Dalam Bisnis Tanpa Pengguna Banyak Sekali Yang Lain Juga Bisa Membentuk Salam Membentuk Salam Beli Salam Dimana Tentu Menguntungkan Salam Bagi Pendagang Dia Bisa Mendapatkan Langsung Uang Kes Apa Namanya Tanpa Pinjam Dulu Ke Bank Misalnya Jadi Pendagang Ini Bisa Memproduksi Dulu Bisa Menghasilkan Ya Karena Sudah Ada Modal Dari Pembeli Dan Juga Tentu Pembeli Ini Akan Merasa Apa Namanya Dimudahkan Pertama Dia Akan Mendapatkan Pesokan Barang Yang Jelas Yang Kalau Tentu Harganya Murah Karena Sudah Dia Pesan Barang Tersebut Sementara Pihak Yang Yang Nanti Memberikan Barang Sudah Aman Untuk Membuat Produk Yang Dipesan Oleh Pembeli Karena Sudah Ada Modal Case Yang Diberikan Nanti Setelah Itu Barang Diserahkan Kepada Pembeli Ini Berapa Contoh Bisnis Tanpa Modal Sehingga Tidak Perlu Lagi Kita Dibikan Harus Ke Bank Dulu Apalagi Kalau Tidak Bank Syariah Tentu Ini Sangat Menyidikan Maka Sebenarnya Bisnis Dalam Islam Sangat Mudah Tidak Perlu Harus Terkantung Dengan Modal Cuma Sekarang Dalam Bisnis Intinya Adalah Kejujuran Ada Trust Kalau Ini Ada Insyaallah Itu Akan Mudah Yang Kedua Adalah Kemampuan Kita Dalam Bisnis Itu Tentu Perlu Butuh Pengalaman Butuh Profesionalisme Dalam Bisnis Sebab Meskipun Kita Orangnya Jujur Orangnya Amanat Tetapi Kalau Tidak Ahli Dalam Bidang Itu Masalah Jadi Langkah Ada Orang Yang Jujur Tapi Tidak Profesional Masalah Juga Hanya Memberikan Mencuri Saja Nilai Kejujuran Itu Yang Kedua Kita Lihat Banyak Orang Yang Profesional Tapi Nilai Kejujurannya Tidak Bagus Karena Makhluk Langkah Mencari Sosok Seperti Ini Sehingga Kita Harapkan Lagi Mudah Dengan Pengembangan Kebesar Ini Sosok Bebisnis Seperti tadi Kita Terima Terima Kasih Nah Pemirsa Motif Yang Dimulai Allah Subhanah Dimana Anda Berada Sangat Menarik Tentang Alternatif Permodaran Syariah Tetap Bersambungan Kami Di Program Ekonomi Keluarga Kami Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Sosok Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Ekonomi Keluarga bersama dengan Ustadz Dr. Idris Parakasi MM dan tema kami di malam ini yaitu alternatif permodalan syariah ya ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kita pada malam ini Ustadz ya saya coba bacakan dari Nita di Bulukumba, Sulawesi Selatan Ustadz Bismillah Apa Ustadz bagaimana cara mengatur keuangan untuk modal dan keseharian apakah berlebihan jika kita mencatat pengeluaran sehari-hari selama sebulan dan bagaimana cara menjual rumah pada pihak bank syariah syukran barang al-malfik itu yang paling ideal ya antara bisnis dengan urusan rumah tangga itu dipisahkan iya jadi pembukaan bisnis kita jadi dibuat laporan keuangan sendiri dan untuk urusan rumah tangga kita terpisah juga dipunya manajemen ya sebabnya kalau dalam rumah tangga tidak perlu terlalu limet ya semua harus dicatat ya mungkin perikiran saja tapi dalam bisnis kita ya sebenarnya apalagi kalau sudah menggunakan teknologi ya ada software untuk pembukuannya itu bagus ya kita gunakan supaya kita bisa membuat laporan keuangan dari bisnis yang kita kelola tentu yang paling penting bahwa modal dalam bisnis itu jangan diambil ya karena itu yang akan dikembangkan dalam bisnis kita ya sehingga ini perlu komitmen ya sehingga modal dalam bisnis yang kita kelola itu tidak menyusut ya sehingga usaha kita tidak berkembang ya tadi untuk penjualan rumah atau penjualan rumah di atau membeli rumah ya katanya bagaimana cara menjual rumah pada pihak bank syariah yang pertama misalnya kalau ada orang yang ingin membeli rumah kita dan ingin kapir ke bank syariah maka disini pihak yang punya rumah menawarkan ya menawarkan rumah yang bersangkutan ke bank syariah misalnya rumah itu dijual misalnya 100 juta ya nanti bank syariah akan membeli rumah itu 100 juta kemudian dijual kepada calon nasabah calon user yang akan membeli rumah tersebut itu salah satunya jadi dalam hal ini memang pertama bank syariah itu sebagai pembeli pembeli setelah itu pusingnya setelah dia beli rumah itu dari kita dia bayar cash ke kita yang punya rumah nanti bank syariah menjual rumah itu kepada user yang akan membeli rumah tersebut sesuai dengan harga yang akan ditentukan oleh bank syariah yang disepakati antar bank syariah dengan pihak user yang akan membeli rumah tersebut baik terima kasih kepada ukti nita di bulu kumbah sulawesi selatan terima kasih atas pertanyaannya di malam ini ya semoga anda sehat selalu tetap disiplahkan penajaran Allah s.w.t kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di bone sulawesi selatan pertanyaannya seperti ini Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam bolehkah meminjam ke bank syariah untuk kontrak tambak misalnya 5 tahun dan bagaimanakah cara kerjanya Ustaz cara kontraknya begitu kalau meminjam ke bank syariah ini mungkin ada tambaknya di kampung Ustaz ya iya jadi biasa sewa ya jadi apa nanya bank syariah menyewakan menyewa tambak itu nanti akan disewakan kepada kita ya sebagai penyewa nanti bank syariah akan menaikkan biaya sewa itu ya jadi atau misalnya bank syariah memberikan tambak itu ya kalau misalnya tergantung dari pihak kita untuk apa apakah mau dibelikan tambak maka bank syariah yang memberikan tambak itu misalnya harga tambak itu 100 juta mungkin nanti bank syariah akan menaikkan harga tambahan dari 100 juta itu sesudah dengan waktu yang disepakati ya atau yang kedua kita tidak tidak membeli tambak itu cuma menyewa saja ya selain 5 tahun ya maka bank syariah menyewa dulu tambak itu kepada yang punya tambak ya misalnya sewanya 10 juta nanti bank syariah akan menaikkan biaya sewa ya tambak itu mungkin kalau misalnya 60 juta misalnya contoh aja kepada kita yang menyewa tambak tersebut ya setelah itu sudah dikembalikan kepada yang punya lagi tadi ya kalau membeli ya setelah kita beli tambak itu milik pada yang membeli bukan lagi kepada bank syariah Allah Allah baik terima kasih Ustaz ya pada hamba Allah di boneh Sulawesi Selatan terima kasih atas partisipasinya di malam ini semoga sehat selalu tetap disitu kemakan berjalan Allah subhanahu wa ta'ala ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi wabarakatuh berapa persen yang boleh kita ambil dari keuntungan dalam menjual barang atau benda keuntungan yang syariah dan berkah katanya ya seperti itu pertanyaannya ya sebanyak aturan dalam masalah penentuan harga ya tentu tidak ada aturan secara apa namanya detail ya karena penentuan harga itu banyak faktor-faktor yang mengandung harga ya pertama tentu dari sih bahan bakunya kemudian tingkat risiko ya biaya-biaya yang terkait tentang pembuatan produk tersebut ya kemudian mungkin biaya-biaya penyusutan ya risiko itu semua menjadi unsur-unsur terhadap penentuan harga gitu ya termasuk juga lokasi ya misalnya beda misalnya harga yang di mall dengan harga di pasaran lokal ya itu juga beda sangat banyak tergantung pada tempatnya termasuk misalnya di kota dengan di daerah tentu beda harga di kota dan di daerah nah meskipun secara prinsipan yang kita harapkan dalam bisnis itu adalah harga yang terjangkau ya jadi kembali kepada mekanisme pasar sebenarnya berapa harga yang terjadi di pasaran yang kedua sebenarnya dalam dalam harga itu adalah yang kita tidak terbanyak untung ya yang kita harapkan itu biar sedikit untung yang penting ya lebih banyak dan lebih sering gitu ya makanya Rasulullah menyampaikan ya rahimallah sama ida qadal sama insya setari sama insya albaik ya sebetulnya merahmati seseorang kalau dia menjual ya dengan toleransi ya maksudnya tidak perlu terlalu banyak pasakan sekianya pokoknya kalau sudah untung oke ambil aja lah ya begitu pula yang membeli ya tidak terlalu masakan diri ya sehingga penjual juga agak kesulitan menjualnya karena mungkin terlalu sedikit ya sebetulnya lagi berarti utang juga ya perlu toleransi jangan фотabat batas ya jadi semua ini akan dirifati oleh Allah subhanahuwatt basically sebanyak dalam harga itu keterjangkauan harga meskipun sedikit untungnya tetapi berjalan berkelanjutan dan kelihatan dan kelihatan sering seperti itu baik terima kasih bagi yang bertanya tadi ya terima kasih atas partisipasinya silahkan tadi saya lihat ada yang kemudian ingin menelpon silahkan kami tentu menerima jika Anda ingin bertanya melalui telpon kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari hamba Allah di Sulawesi Selatan ini nampaknya ada banyak pertanyaan yang masuk dari Sulawesi Selatan silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Berkaitan dengan permodalan syariah Ustaz ini hanya saja kita tidak dapat pungkiri bahwa seringkali kita senantiasa diselimuti keraguan dan tanda tanya bagaimana saya memulai bisnis sedangkan saya tidak punya modal apakah saya harus keperbankan sedangkan kita ketahui bersama bahwa perbankan itu menerapkan tentang bunga Ustaz tolong penjelasannya Ustaz seperti itu tentu bagi yang pemula dalam bisnis jangan kita berpikir langsung modal ya langsung pinjam modal atau pinjam ke lembaga keuangan apalagi komisi sejarah rentenir dan sebagainya pertama karena kalau kita langsung berhubungan dengan lembaga keuangan itu sangat berisiko karena berisiko pertama kita belum punya pengalaman dalam mengolah modal itu yang pertama yang kedua kalau sudah terkait dengan yang namanya lembaga keuangan itu pasti karena pasti harus dikembalikan jadi utang gitu dari lembaga keuangan itu sementara bisnis kita ini belum pasti ya belum kelihatan apa namanya usaha kita yang ketiga juga biasanya bank itu tidak mau membiayai usaha-usaha yang baru yang baru ya atau pasti nol dari nol itu ya sehingga mungkin itu sangat susah nah maka dianjurkan sebanyak untuk pebisnis pemula ya jadi sebagai contoh kalau salah bahwa beliau tidak langsung dengan mulai sendiri ya jadi tadi seperti Maklar ya kita bisa bantu memasarkan barannya orang kita bisa jadi perantara kita bisa menjual dulu dengan utang gitu ya biasanya kita pinjam barannya kita jualkan ya cuma sekali lagi tadi modal utama kita adalah modal kepercayaan dulu ya trust dulu ya kejujuran amanat terhadap transaksi kita dengan pihak lain yang kedua profesional dalam mengolah bisnis itu ya karena tadi kelemahan kita ini dua nih yang sangat langsung kita miliki ya jadi orang jujur karena biasanya godaan bisnis itu sangat banyak ya karena mungkin beri kepercayaan tanpa ikatan yang kuat ya itu biasanya kita sepedikan itu makanya yang berlimpah sebanyak juga dalam bisnis ini kalau kita berterasi dengan orang lain atau bermitra masalah akad itu sangat penting ya siapapun orangnya apakah dia kelihatannya alim ya atau dia ya mudahnya penampilannya kelihatan sangat soleh ya akad ini sangat penting mengikat konsekuensinya ya karena biasanya mungkin banyak orang juga mungkin bagus sebarangnya tapi kalau saya masuk muamalah bisnis ya susah sekali dia konsisten ya kalau dia juga punya utang lain biasanya keuntungan dari barangnya orang yang dikelola itu itu dibayarkan karena mungkin tekanan dari penagih utang yang sangat kuat ya sehingga terpaksa gitu jadi jadi masalah baru lagi jadi harus diikat dengan perjanjian kuat kalau bisa juga ada jaminan ya supaya betul-betul kita bisa aman untuk berteransi dengan orang lain yang ketiga tentu juga bagi yang memberikan berkesan ini jangan langsung besar dulu diuji dulu ya ya diuji dulu ya sama dengan kalau kita memberikan harta kepadanya ya jangan langsung diuji dulu kemampuannya dulu baru nanti diberikan sepanunya jadi sekali lagi untuk pebisnis pemula ya usah kelah ya kita dulu mencari dulu ya kemitraan yang baik tadi jadi perantara manjurkan barangnya orang ya jadi impurman ya ya sebab sekali lagi kita bisa mengulai berbagai macam bisnis tanpa uang ya misalnya kita mau melakukan catering ya tidak perlu kita punya modal catering dulu ya cuma brosur saja ya kita carikan pasar kita sampingan kepada yang punya catering kalau saya mencarikan pasar ya berapa persen untuk saya gitu itu kan tidak perlu ya mau bisnis laundry misalnya tidak perlu kita dulu buka modal laundry cuma kita bisa brosurnya kita bisa bahasan sepanduk nanti kita rasa sama dengan tukar laundry kita bisa dapat serisi pilih disitu ya ya percetakan banyak sekali mesti kita lakukan dengan modal-modal seperti tadi itu kepercayaan dan profusionisme baik terima kasih Ustaz kepada yang bertanya tadi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di malam ini semoga Anda sehat selalu tetap diistikomahkan perajaran Allah subhanahu wa ta'ala kemudian jangan bosan untuk kemudian tetap menyaksikan program ekonomi keluarga ya kembali kami mengundang Anda di 082-393-111-123 tentu dengan format seperti biasa bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program ekonomi keluarga kami sampaikan bahwa tema kami di malam ini yaitu alternatif permodalan syariah ya silahkan bagi Anda yang ingin kemudian menelpon bertanya mulai telepon silahkan ya ya kita ke pertanyaan selanjutnya tadi ada yang menelpon namun lagi menjawab pertanyaannya assalamualaikum saya pernah tertipu dalam dunia bisnis ditipu seseorang baginya katanya cukup lumayan uang tersebut namun pertanyaannya bagaimana caranya saya menagih utang tersebut kemudian menasihati si penghutang tersebut minta penjelasannya katanya Ustaz ya yang pertama tentu diwali dengan akad dulu ya jadi memang setiap yang mau kerjasama dengan orang lain harus jelas akadnya dulu akadnya apakah pinjam-pinjam akadnya bagi hasil ya atau akadnya jual beli ya karena dari akadnya menyentuhkan konsekuensi nanti ya ya tentu misalnya kalau akad bagi hasil tentu risiko kehilangan modal bisa terjadi ya tapi kalau kalau tidak jelas juga akadnya apa ya jadi susah menentukannya yang kedua tetap diingatkan ya kalau dia memang utang memang akadnya pinjam-pinjam harus disampaikan banyak utang ya harus dibayar ya tentu juga dalam menagih utang perlu ada kebijakan ya kebijaksanaan ya berikanlah kemampuan ya kita bisa kasih waktu ya diberikan kemudahan dalam mengansur ya sehingga dia bisa secara bertahan dan berlah-lah untuk bisa menelaskan utangnya ya tetap diingatkan ya kalau dia utang karena namanya utangnya itu akan tergadai kita amalan-amalan kita ya ya di akhirat nanti ya sehingga perlu diingatkan nah kemudian juga ini pelajaran baik kita bahwa dalam bisnis itu selalu ada risiko ya maka risiko itu tentu harus diikat dengan perjanjian ya kalau sudah kita berjanji masih ada risiko ya kader Allah ya kita serang kepada Allah karena ke depan ini juga tidak ada yang yang pasti ya 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 serang kepada Allah mudahan ini pelajaran baik kita dan mudahan Allah beri menggantikan lebih banyak lagi ke depan amin terima kasih Ustaz iya sudah ada yang meneleponnya Ustaz halo Assalamualaikum ya dengan siapa dimana dari Agurah di Surabaya oh Surabaya silahkan pertanyaannya pertanyaan saya misalnya misalnya mobil 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 agresif ya sari A bagaimana hasilnya bisa diulangi pertanyaannya Bapak kurang jelas tadi iya diulangi pertanyaannya saya kan punya usaha rental bingk oh iya tapi bingk itu ada tiga itu semuanya tuh dari leasing yang buka sari A gitu hasilnya bagaimana iya mungkin kita penjelasan kita penjelasan banyak member saya sangat dikenal orang iya iya tapi secara sari bagaimana lintingnya linting umum iya terima kasih terima kasih bapak saya kira jelas semuanya pak yang pertama kasih pak dari bapak dari jawa timur dari surabaya terima kasih terima kasih pak nanti yang pertama karena kita sudah sedari ini tidak sesuai secara riaya tentu kita bertobak semoga diampungkan kekeliruan itu yang kedua kita berupaya semaksimal mungkin untuk segera melunasi itu agar kita tidak terjebak dengan lisi yang berkait dengan komposional ya kondisional riba di dalamnya maka kalau kita punya rezeki segera ditutup saja itu ya sehingga bisa menyelesaikan hubungan kita dengan lembaga uangan yang non syariah tadi setelah itu harus kita fokus mengembangkan bisnis kita dengan syariah nanti misalnya kalau mau membeli lagi mobil kita ke bank syariah atau yang penting juga kalau tidak bisa belum ada uang untuk bisa menebus hutang kita di leasing komposional tadi kita bisa take over ke bank syariah misalnya masih ada hutangnya 100 juta atau 200 juta maka bank syariah bisa men-take over itu nanti pembayaran kita nanti ke bank syariah itu satu solusi makanya bisa nanti di komunisikan dengan bank syariah semoga bank syariah bisa men-take over sehingga kita tidak lagi terkait dan terikat dengan tembak keuangan non syariah ya walau-walau terima kasih kepada Bapak Tani di Surabaya terima kasih partisipasinya semoga sehat selalu tetap diistikomahkan penajaran Allah subhanahu wa ta'ala amin ya kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ini lanjutan dari pertanyaan tadi apa kalau bank syariah maunya akad sewa yang tadi jual beli tambah akad sewa jual beli baru dimasukkan ke dana rekening nasabah untuk sewa beli tambah boleh tidak itu Ustaz ya jadi di dalam produk bank syariah itu namanya ijarah atau juga ijarah muntabitamblik ijarah ini memang bank syariah yang menyiwakan pada saat sudah selesai akad sewa maka barang itu kembali kepada yang punya bukan yang menyiwa tadi tetapi kalau memakai konsep ijarah muntabitamblik maka setelah selesai nanti akad ijarahnya atau akad sewanya maka bank syariah bisa menghibahkan atau dia menjual ya kepada apa namanya nasabahnya ya tentu harganya lebih murah ya jadi bukan digabung antara sewa dan julu beli tapi hanya sepanjang waktu saja hanya janji saja bahwa persat sudah selesai nanti disewa bisa dihibahkan atau bisa dibeli dengan murah oleh pembeli tadi ya terus kita pilih apakah mau julu beli apakah mau sewa atau sewa dulu baru dibeli terserah dari bapak ya mana mau dipilih mana yang paling bagus tentu misalnya kalau prospek ini tambah ini tentu bagusnya kita beli ya disewa baru dibeli atau kalau tidak bisa disewa saja ya karena mungkin tidak perlu tip maka cukup disewa saja baik terima kasih nah kami kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada hamba Allah di Bone yang telah mengirimkan pertanyaannya di malam ini kita ke pertanyaan selanjutnya nampaknya ada banyak pertanyaan yang telah masuk ini ada penelpon terima dulu silahkan halo assalamualaikum ya ya silahkan pak silahkan mau tanya pak iya silahkan apa apa sarap-sarap kalau kita tidak mau membuka toko misalnya muslim apa apa yang perlu kita perhatikan dari modelnya atau dari segi apanya atau apa yang perlu kita perhatikan pak selanjutnya kita buka minta nasihatnya ini katanya kasih bu ya semangat sekali pertama kita doakan semoga usahanya bisa jalan sukses dan berkah dunia akhirat nanti yang pertama adalah niat kita niat dalam berbisnis karena Allah yang merahapkan semoga ini berkah dan bisa memberikan masalah dunia akhirat yang kedua tentu mencari tempat yang yang bagus lokasi lokasi yang strategis gitu kemudian yang kedua menjual produk-produk yang berkualitas yang memang sudah yang kebutuhan pasar nah kemudian yang ketiga harga yang kompetitif sisi price harganya yang bagus nah kemudian promosinya juga yang bagus jadi promosinya tentu promosi ini sedang seriat tidak boleh menjelidikan produk orang lain kita bisa memanfaatkan seluruh saran-saran promosi untuk promosikan kita punya produk baik online atau kemenual dan sebagainya kemudian juga memilih apa namanya karya yang baik yang baik di sisi agamanya ahlaknya dan juga sisi kompetensinya bisa mengelola bisnis tersebut kemudian perbanyak jaringan karena jaringan ini bisa membuka puluhan risiko yang banyak banyak jaringan baik yang lokal nasional ataupun internasional sehingga mudahan misalnya bisnis kita lebih bagus dan juga yang tentu produknya di jualnya harus yang syariah karena juga mungkin banyak banyak patient muslim itu patient muslim tapi tidak syariah mungkin ketat atau tidak sesuai standar ya mungkin jilbabnya juga tidak sesuai syariah sehingga ini perlu juga dipelajari agar jangan sampai kita istilahnya instrumen-instrumen yang kita juali adalah islam tapi pasalnya tidak syariah maka perlu juga ditanyakan disana mungkin apa namanya dewan syariahnya tentang pakaian-pakaian yang apakah ini sesuai syariah atau tidak ya karena sekali lagi banyak patient yang menyesuaikan syariah tetapi produknya itu juga banyak melanggar syariah ini perlu diingatkan semoga sukses secara bisnisnya insyaallah baik terima kasih kepada ibu tadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya semoga sehat selalu kita ke pertanyaan selanjutnya ini datang dari Adi Garut Jawa Barat silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam bagaimana cara mempromosikan suatu produk dengan konsep syariah katanya jadi marketing ya memang marketing ini penting tentu yang pertama produk kita harus halal jadi Rasul Salam dalam menjual itu memang produknya harus halal yang kedua promosinya jangan berlebihan maksudnya berlebihan di sini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dijual jadi banyak juga seperti itu lebih-lebihkan produknya padahal tidak sesuai begitu yang ketiga jangan menjelit-jelitkan produk orang lain mungkin banyak produk kita sejenis dengan produk orang lain jangan dijelit-jelitkan kemudian juga yang lain menggunakan serana promosi yang tepat tentu kita bisa memiliki media apakah media surat kabar media brosur media televisi media internet banyaklah bisa kita lakukan untuk mempromosikan produk-produk kita tentu juga produk yang kita jual ini tidak boleh yang bisa memberikan mudarat produk yang berkualitas yang bisa memberikan masalah jangan menjual produk yang justru menjual hal yang bertanda yang syariah ini juga perlu diingatkan sehingga mudahan apa yang kita promosikan itu sesuai dengan kebutuhan pasar dan tidak bertanda dengan syariah Allah baik terima kasih Ustaz kepada Adi di Garut Jawa Barat terima kasih atas partisipasinya di malam ini nah pemirsa nampaknya kita telah berada di penghujung program ekonomi keluarga kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz telah hadir bersama dengan kami di studio semoga insyaallah selanjutnya kembali hadir bersama dengan kami dan sihat selalu Ustaz ya nah pemirsa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang telah ikut berpartisipasi di malam ini baik yang menelpon dan menyerimkan SMS-nya semoga apa yang telah Ustaz sampaikan tadi ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dan menambah wawasan Anda tentang ilmu perdagangan yang syarih baik kami pamit dan undur diri dari layar kaca Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa